Raffi Ahmad Panik, Sana Sadika dan Randy Janret resmi di Boykot KPI Sampai jumpa di video selanjutnya Tersiar kabar, Raffi Ahmad Panik, Sana Sadika di Boykot dari televisi oleh KPI Pasca perselingkuhannya dengan Randy Janret viral Kabar Sana Sadika dan Randy Janret di Boykot dari televisi oleh KPI disebarkan oleh kanal Youtube Familiar Dengan mendulang atensi sebanyak 328 jumlah tayangan Berikut adalah narasi yang disertakan kanal Youtube Familiar KPI resmi Boykot tepat hari ini Sanas dan Randy Janret di Boykot KPI Raffi Ahmad Panik, Lady Nayuan akui puas ungkit karma Bunyi keterangan yang disertakan Akan tetapi benarkah KPI memboykot Sana Sadika dan Randy Janret dari televisi Hingga membuat Raffi Ahmad Panik Berdasarkan penelusuran tim mata-mata.com Tidak ada jedak digital maupun riwayat Sana Sadika dan Randy Janret di Boykot KPI Alia anggota Komisi Penyiaran Indonesia diketahui Sempat merespon permintaan Boykot Sana Sadika dan Randy Janret dari televisi Dalam mewawancara pada kanal Youtube Inten Investigasi Alia mengungkap bahwa tugas KPI bukan untuk memboykot artis tersebut Perlu saya sampaikan bahwa tugas KPI itu tidak untuk memboykot artis Sepenuhnya ini adalah kewenangan lembaga televisi atau radio untuk mengontrak artis tersebut Selepas disimak sampai selesai video berdurasi 3 menit 47 detik itu Mengandung narasi yang tidak relevan dengan klaim judul konten video Alia-alia mengungkap sikap KPI memboykot Sana Sadika dan Randy Janret Narator malah membahas jurahan hati Lady Nayuan di podcast Danny Sumargo Foto yang digunakan dalam bagian thumbnail Merupakan editan semata untuk kepentingan mendukung klaim judul dan mendulang traffic Dengan demikian narasi yang mengklaim Sana Sadika dan Randy Jarnet diboykot dari televisi oleh KPI adalah keliru alias hoax Konten video yang diunggah oleh kanal Youtube familiar tersebut Masuk ke dalam konten Fails Connection alias koneksi yang salah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!